Intro Yes, betul bu. Untuk penonton Indonesia, keren. Sekarang penonton Indonesia udah mulai banyak lagi ke bioskop, percaya lagi dengan film-film Indonesia, dan ini minggu depan hadir ke tengah-tengah penonton Indonesia. Ini pertama-tama dengan melihat hype segini rame malam ini gitu ya, full house di sebelah studio dengan 5.000 orang, menurut saya sih luar biasa. Jadi harapannya pastinya ya kembali ke bioskop gitu. Yes, kembali ke bioskop. Tapi yang kita tahu teman-teman media dan juga tahu pencinta karya-karya dari Favon Pecah juga pasti juga udah tahu, karena hari ini aja dalam premiere udah diletakkan 5.000 orang pencinta film Indonesia. Kedepannya akan ada promo-promo menarik apa dari My Size Seagull, yang pasti penonton Indonesia masih sangat penunggu, karena ini satu karya luar biasa dari Favon Pecah sebenernya. Iya, tungguin aja. Maksudnya mereka masih dengan semangat yang luar biasa untuk promo gitu setiap harinya. Jadi luar biasa untuk teman-teman pemain sih. Tumpuk tangan dong. Yes. Jadi kita akan tunggu. Ini baru gala premiere aja udah 5.000 yang kita datangkan ke sini. Merayakan dari film Indonesia, merayakan karya besar lagi dari Favon Pecah. Kita tunggu dari mulai nanti, bahkan dari mulai besok ibu ya. Udah bisa lagi promo lagi dan lain-lain sampai nanti tayang dan seterusnya kita ingin support dari teman-teman media yang hangin hari ini. Kita ke Mas Wajar Mustobi sebagai sutradara. Mas Wajar Mustobi. Satu film yang sangat dekat dengan seorang Fajar Mustobi sebagai sutradara. Perjadikan karya ini menjadi spesial di mata seorang sutradara Mas Wajar Mustobi. Mas, yang diberikan kali ini yang spesial apa yang sebenarnya tadi udah ditontam biar teman-teman media bisa memberikan informasi ini kepada teman-teman pendengar, pembaca, dan juga pendengarnya di seluruh Indonesia. Silahkan Mas Wajar. Silahkan Mas Wajar Mustobi. algun yang sukses mungkin ini salah satu genre film remaja yang mengawali di awal selesainya pandemi ya. Dengan production value yang menurut saya terbaik yang pernah saya buat. Sebelum Wujang Hamka ya. Sebelum Wujang Hamka tayang. Saya senang banget, maaf ya hari ini Apa ya, saya Lalu senang ya mungkin ya Dari pagi udah bangun Gak sabaran menyiapkan Untuk premiere malam ini, jadi Ketika selesai nonton Berapa sekarang, jam 9 ini agak sedikit Setengah 11 malam Agak sedikit Monsentrasi, gila Untuk pangkat sekali lagi lah untuk Mas Wajir Uso Semoga misalnya sudah mendeliver Cerita yang saat-saat besok pada Kita yang hadir disini